Terima kasih Anda masih di Kompas Petang, saya Sintia Rompas, Saudara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Kembali menyinggung soal putusan MK beberapa waktu lalu. Hal ini diungkap Anies saat berkampanye di Mataram NTB di acara Desak Anies. Di depan publik, Anies memperkenalkan Hamdan Zulfa, mantan ketua MK yang kini bergabung di tim Nasamin. Hamdan Zulfa bukan paman siapa-siapa dan merupakan ketua MK yang lulus dengan baik. Prof. Hamdan Zulfa. Wah selamat datang Prof. Selamat datang Prof. Prof. Hamdan Zulfa ini ingat gak dulu apa? Ketua MK. Pamannya siapa? Waduh Pak. Bukan paman siapa-siapa ya? Ini ya, ketua MK yang lulus dengan baik. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto hari ini memilih tidak cuti kampanye dan bekerja sebagai Menteri Pertahanan. Dalam agenda kegiatannya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto meresmikan proyek air bersih di Kuningan, Jawa Barat. Prabowo bilang ada tiga aspek ketahanan. Salah satunya ketahanan air seperti proyek yang diresmikannya. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebut Cawapres Mahfud MD telah siap menghadapi debat Cawapres Jumat nanti. Ganjar menyebut kisi-kisi persoalan yang bakal disoroti Mahfud MD dalam debat nanti antara lain soal program Food Estate yang dinilai gagal. Ada tim ekonomi kita yang sudah menyiapkan beberapa materi. Pak Mahfud orangnya humble, beliau orang yang sangat smart, memahami persoalan cukup mudah, bukan berarti gak punya pengalaman, karena beliau orang yang belajarnya sangat cepat. Sehingga beberapa konsepsi disampaikan dan bahkan beliau memuntak. Kasih dong masukan-masukan yang sifatnya teknis. Besok kan ada ekonomi ya. Makronya, politik anggarannya, beliau pernah jadi legislatif, eksekutif, yudikatif, beliau memahami soal ini. Rasanya tidak akan terlalu sulit. Beliau jauh lebih siap. Pak Mahfud sempat mengatakan Food Estate programnya gagal di era Presiden Jumboi tanggapannya seperti apa Pak Ganjar? Kita lihat di debat besok. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1, Muhammad Eskandar, pastikan siap jalani sesi debat Jumat Pekan ini. Terkait dukungan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala kepada pasangan Amin, Ketua Umum PKB ini bilang jadi semangat tambahan melaju di Pilpres 2024. Hal ini diungkap Mohaimin saat menyapa warga dan pemuda di Depok Jawa Barat. Ya, yang saya persiapkan membaca-baca lagi semua visi-visi Amin, terutama konsentrasi di bidang ekonomi, di mana prosentase visi-visi Amin bidang ekonomi itu lebih dari 60% dari buku visi-visi itu adalah ekonomi. Alhamdulillah itu menjadi semangat saya, semangat Mas Anies, dan tentu Pak JK ini biasanya kalau sudah menentukan pilihan akan mampu menggerakkan, terutama seluruh keuatan yang dimiliki Pak JK, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Wali Kota Solo, sekaligus Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka bilang rahasia saat ditanya persiapan debat mendatang. Rencananya Kamis besok, Gibran bertolak ke Jakarta untuk konsolidasi dengan TKN Prabowo-Gibran jelang debat Jumat mendatang. Sementara itu Saudara Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD bilang, tak ada persiapan khusus hadapi debat Cawapres Jumat mendatang. Mahfud menambahkan, siapapun orang yang dipilih dan menerima jadi percawapres harus menguasai permasalahan negeri ini. Hal ini diungkap Mahfud saat berkampanye di Kampung Nelayan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Dia paling memberikan masukan gitu lewat WA lalu ketemu duduk, tapi saya enggak merasa perdebatan itu harus dipersiapan khusus. Karena itu kan sangat luas masalahnya, nanti siap ini ternyata yang ditanyakan itu. Oleh sebab itu, menurut saya debat itu adalah apa yang ada sekarang yang dimiliki, lalu diperdebatkan dia menguasai apa tidak, gitu aja.